Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tria Damayanti Manulang dengan NIM 2222-411-002. Saya dari PPSC Regular Base Tambuk 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai model pembelajaran. Selamat menaksikan! Jadi, yang perlu kita ketahui terlebih dahulu adalah mengenai definisi model pembelajaran. Menurut Trianto, dalam buku Siregar tahun 2022 halaman 10, model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Nah, berdasarkan pendapat ahli tersebut, kita dapat mengetahui dan memahami bahwasannya model pembelajaran adalah serangkaian proses belajar-mengajar yang telah dipilih oleh guru untuk mengarahkan peserta didik atau siswanya serta berfungsi sebagai pedoman yang terdeskripsikan dari awal hingga akhir kegiatan pembelajaran. Setelah kita mengetahui apa definisi dari model pembelajaran, kita akan membahas mengenai fungsi model pembelajaran. Terdapat beberapa fungsi model pembelajaran, yaitu 1. Sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para guru dalam merencanakan kegiatan pembelajaran. 2. Sebagai pedoman bagi guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran sehingga guru dapat menentukan langkah-langkah dan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran tersebut. 3. Memudahkan guru dalam membelajarkan siswa guna mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. 4. Membantu siswa dalam memperoleh informasi, keterampilan, nilai-nilai, dan cara berpikir serta untuk mengetahui bagaimana cara mencapai tujuan pembelajaran. Terdapat beberapa model pembelajaran yang biasa diterapkan dalam kurikulum 2013 ataupun kurikulum Merdeka. Nah, saat ini saya akan membahas mengenai model pembelajaran berbasis proyek atau Project Based Learning. Yang pertama, definisi Project Based Learning Menurut Hanafiyah dan Suhana dalam Supriyatin tahun 2021 halaman 155, model pembelajaran berbasis proyek atau Project Based Learning merupakan model pembelajaran inovatif yang melibatkan kerja proyek di mana peserta didik bekerja secara mandiri dalam mengkonstruksi pembelajarannya dan mengkulminasikannya dalam produk nyata. Nah, dapat diketahui bahwa model pembelajaran berbasis proyek melibatkan peserta didik secara langsung dalam proses pembelajarannya. Sehingga, peserta didik dapat terlatih untuk bekerjasama, mengembangkan keterampilan, meningkatkan kreatifitasnya dalam menghasilkan sebuah proyek yang dikerjakan baik itu secara individu ataupun kelompok. Proyek tersebut diharapkan mampu menstimulasi daya berpikir peserta didik dalam menemukan hingga memecahkan masalah yang terjadi dalam proses pembelajaran. Terdapat beberapa karakteristik model pembelajaran berbasis proyek atau Project Based Learning yaitu 1. Adanya permasalahan atau tantangan yang diajukan kepada peserta didik 2. Peserta didik membuat keputusan tentang sebuah rangka kerja 3. Peserta didik mendesain proses untuk menemukan solusi atas permasalahan 4. Peserta didik secara kolaboratif bertanggung jawab dalam mengelola informasi untuk memecahkan permasalahan yang telah diajukan 5. Peserta didik secara berkala melakukan refleksi atas aktivitas yang sudah dijalankan 6. Produk akhir aktivitas belajar akan dievaluasi secara kualitatif 7. Proses evaluasi dilakukan secara kontinu 8. Situasi pembelajaran sangat toleran terhadap kesalahan dan perubahan Menurut Laboyeras, dalam Arianto dan Kawan-kawan tahun 2022 halaman 113 terdapat beberapa langkah dalam penerapan model pembelajaran berbasis proyek atau Project Based Learning yaitu 1. Refleksi Pada tahap ini, peserta didik diberi sebuah masalah dan motivasi untuk menyelidiki dan bisa menyelesaikan masalah tersebut 2. Penelitian Pada tahap ini, peserta didik mulai melakukan penelitian dan menggali berbagai informasi dari berbagai referensi ataupun sumber yang relevan untuk mengembangkan konseptual 3. Penemuan Pada tahap ini, peserta didik telah menemukan model yang sesuai untuk pelaksanaan sebuah proyek kemudian mulai merancang ataupun mendesain 4. Penerapan Pada tahap ini, peserta didik mulai menerapkan model yang telah dirancang dan mengujinya untuk menjawab sebuah masalah dengan menghubungkan antar disiplin ilmu 5. Mengkomunikasikan Pada tahap ini, peserta didik memaparkan dan mempresentasikan hasil yang telah diperoleh secara kolaboratif kemudian menerima umpan balik yang berguna untuk perbaikan sebuah proyek yang lebih baik Ada pun kelebihan model pembelajaran berbasis proyek atau proyek based learning antara lain sebagai berikut 1. Lingkungan belajar dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam memecahkan masalah dengan menyelidiki topik-topik yang berkaitan, saling bertukar pendapat antar kelompok, dan mempresentasikan proyek atau hasil diskusi 2. Meningkatkan keterampilan siswa dalam mencari informasi yang tepat dari berbagai sumber 3. Mempraktikan keterampilan berkomunikasi dalam proyek kelompok yang dikerjakan secara bersama-sama 4. Meningkatkan motivasi belajar siswa 5. Membuat suasana belajar menjadi menyenangkan 6. Memberikan pengalaman selama proses pembelajaran 7. Adanya kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan kemampuan sesuai kondisi 8. Meningkatkan kemampuan berpikir siswa Ada pun kekurangan model pembelajaran berbasis proyek atau proyek based learning antara lain sebagai berikut 1. Membutuhkan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah dan menghasilkan produk 2. Memerlukan biaya yang cukup banyak 3. Siswa yang memiliki kelemahan dalam memperoleh dan mengumpulkan informasi akan mengalami kesulitan 4. Membutuhkan fasilitas dan bahan yang memadai 5. Sulit untuk memilih proyek yang tepat Sekian yang bisa saya sampaikan Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi mengenai model pembelajaran berbasis proyek atau proyek based learning Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua Terima kasih telah menonton!